Intro Saya Bapak Pusmianto Asli Gunung Kidul Yogyakarta Kalau Bami Jawa itu lebih ke rempah-rempah Bumbu Jawa Enggak ada bumbu botolnya Mim produksi sendiri Mim yang dijual hari ini, bikin hari ini Serba dadakan karena enggak pakai pengawet Pengembang, pengenyal enggak ada Pewarna pun saya enggak pakai Saya pakai kunyit warna Yang membedakan mereka itu kadang Minya juga kadang enggak sama Ada yang mie cuma Mie dia pakai mie telur ada Tapi rata-rata kalau Kalau yang begini itu pasti Rata-rata kenal Kalau misalnya Mbak memakan Ternyata Pernah melihat mie begini Soalnya dulu-dulunya itu Masih satu kerjaan Awal-awalnya Jadi bikin merintis usaha sendiri Kalau Di Jawa itu nyebutnya mie pentil Mie pentil? Iya Mie pentil Mie-nya agak gede gitu Mie pentil Sebenarnya Saya enggak Enggak ngikutin Enggak ngikutin Bumbu Apa Resepnya yang Iswale Kan kalau aslinya kan pakai Kini ya Mbak Mbak Aslinya kan pakai Soda as Soda bensuat Cuman saya Saya tak kasih Enggak dikasih itu Cuman saya kasih Garam aja Garam telur Sama Kayak kasih kunyit aja Jadi saya kalau Mulai start bikin ini Itu jam 8 pagi Jam 8 pagi Biasanya jam Sebelasan Sebelas Kadang juga Setengah 12 Baru selesai Langsung Langsung buka Langsung buka Setengah 12 Nih Nah ntar Kalau Jam-jam 2 Jam 2 Istirahat Jam 2 Istirahat Buka lagi Setengah 5 Setengah 5 Itu biasanya Alhamdulillah Jam 7 Setengah 8 Biasanya udah habis Kalau rebus Bisa 10 porsi Dalam 1 kilo Kalau goreng Paling 8 kiloan Kurang lebih Kalau setau saya Itu bakmi jawa Itu minyak Bulet Kalau bakmi jawa Itu Sebenernya kan Dia Kasih ya mbak Dari aroma Bawang putihnya Ditumisnya Wanginya Kalau misalnya Dimasak pakai gas Itu aromanya Beda Kayak ibarat Kita bakar sate Aja Kita sate Pakai kompor Sate pakai Itu baunya Beda Kadang itu Ada lengganan Itu minta Dibungkus Begitu dibungkus Mie godok Dibungkus Dibawa pulang Begitu dibawa pulang Dipanasin lagi Pakai kompor Itu komplain Mas kok rasanya Enggak kayak makan disini Kadang Begitu Itu kalau Kenapa harus pakai Ayam kampung Karena Kita butuhin Kalbinya juga Jadi yang Air Saya tempatin Itu Air kaldu Dulu Ayamnya Saya gantung Semua mbak Saya jejerin Kan saya Kalau sehari Ya Alhamdulillah Bisa 7 Sampai 7 Sampai 8 Ekor Teman-teman Yang saya itu Yang sama-sama Penjual itu Kalau masa itu Serba dadakan Jadi ngeracek Ngeracek sayurannya Ayamnya disuwir Dadakan begitu Cuma kesininya Saya gak kuber Saya Saya suwir Sebenarnya Di Bami Jawa itu Kalau aslinya Itu Lebih enak Itu Masak satu-satu Tapi Berhubung Kalau Di Jakarta Di Metropolit Kan ini Mereka Waktunya Kan gak Ini Ya Untuk Menganciasa Biar rasanya Itu gak Berubah Saya harus Berani Bumbu Taruh Misalnya Untuk Satu Porsi Itu Bumbu Satu Sendok Kalau Masak Satu Satu Ya Begitu Masak Lima Porsi Saya Gak Kasih Lima Sendok Kaling Enggak Itu Tujuh 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 Atau Lapan Karena Semakin Banyak Masakan Itu Semakin Gak Bisa Campur Tapi Kalau Lebih Lebih Pakem Lebih Enak Satu Porsi Untuk Satu Masakan Sekarang Udah Mau Jalan 12 Tahunan Iya Dari Anak Saya Masih Dua Tahun Sekarang Udah 14 Tahun Kalau Sini Kan Rata-rata Yang Dicari Mie Kalau Enggak Mie Godok Mie Goreng Pertama Itu Jadi Kalau Orang Sini Pasti Mie Godok Atau Mie Goreng Kalau Menu Itu Udah Enggada Berarti Mereka Narinya Ke Bihun Bihun Godok Atau Bihun Goreng Atau Nasi Goreng Rata-rata Mie Dulu Untuk Harga Proporsi Rp20.000 Rp20.000 Kalau Pake Tambahan Pake Tambahan Kayak Sayap Ati Amplah Tambah Rp5.000 Bruto Rp3.000 Ternyata Kesininya Yang Makan Itu Semua Kalangan Mbak Semua Kalangan Jadi Yang Orang Seberang Orang Seberang Kayak Kalimantan Kayak Orang Batak Terus Kayak Cines Jawa Juga Banyak Jadi Malah Rata Disini Altyazı M.K. Terima kasih.